Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa Bandung TV? Saya Chris Santi hadir kembali bersama anda dalam program Adikarya Parlemen Dan edisi hari ini tentunya di studio Bandung TV sudah menghadirkan dua orang narasumber Dan anda tentunya penasaran sekali dengan tema yang akan kami bahas untuk hari ini Akan membahas mengenai pengembangan area Bandung Raya sebagai Next Generation City Dan untuk membahas tema tersebut sudah ada dua orang narasumber di samping kanan saya Saya perkenalkan kepada anda dan anda pasti sangat familiar dengan beliau Beliau adalah anggota DPRD Jawa Barat Komisi 2 sekaligus Wakil Ketua Pansus Pembahasan Revisi RPJMD Jawa Barat Saya akan menyiapkan terlebih dahulu Bapak Yunan Dar Eka Perwira Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun Bapak Rampai Sehat terus ya Pak ya Alhamdulillah Kondisi teman-teman di kantor bagaimana? Ya sejauh ini memang walaupun kami sudah mengalami masa di mana ada yang terkena COVID-19 Tapi Alhamdulillah sekarang semua sehat Dan terus semangat ya untuk membangun masyarakat Dan sekarang memang kita sedang membahas beberapa perda dan bekerjasama dengan eksekutif Termasuk di dalamnya tadi RPJMD Rencana Pangunan Jangka Menengah Jawa Barat Oke dan untuk menemani Pak Yunan Dar hari ini Di samping Pak Yunan Dar ada narasumber yang lainnya lagi Pemirsa beliau adalah Kepala Bapak Peda Jawa Barat Saya perkenalkan Bapak Muhammad Taufik Budi Santoso Assalamualaikum Sampurasun Pak Waalaikumsalam Rampes Apa kabarnya Alhamdulillah Terus menjaga kesehatan di era pandemi ya Pak ya Iya insya Allah Dan pekerjaan tetap selalu lancar Alhamdulillah lancar terus Oke Nah kalau kita berbicara mengenai pengembangan area Bandung Raya sebagai next generation city Nah kalau kita akan membahasnya dengan Pak Yunan Dar Kalau kita lihat bahwa peralihan generasi ini sangat terasa sekali ya Pak ya Mulai dari generasi milenial Kemudian sekarang kita rasakan zilenial Yang semuanya serba Inspan Ini rencana pembangunannya seperti apa Untuk tadi beradaptasi dengan peralihan generasi tersebut Apalagi sekarang revolusi industri Pak Ya memang terkait Bandung Raya Ini satu kawasan yang tiri dari beberapa kaupaten dan kota Di antaranya ada kota Bandung, kota Cimahi, kaupaten Bandung, kaupaten Bandung Barat Dan juga sebagian dari kaupaten Sumedang Itu salah satu bagian dari konsep RPJMD Jawabat yang sedang kami bahas sekarang ke depan Bersama teman-teman dari BAPEDA Nah harapan kami memang di Jawa Barat Di DPRD Jawa Barat khususnya Kedepan ini apa yang kita rencanakan Sesuai dengan konteks yang ada Terutama tadi kalau dikatakan generasi milenial dan generasi jet Dalam 10 tahun ke depan Kami perkirakan sekitar 80% Jawa Barat itu dari generasi milenial dan generasi jet Itu artinya apa? Artinya ada perubahan yang luar biasa Yang tadinya masyarakat itu mungkin masih melihat teknologi informasi Sebagai sesuatu yang kebutuhan tersier atau fortier bahkan Sekarang menjadi primer begitu Nanti ke depan juga akan demikian Itu juga akan mempengaruhi seluruh kehidupan kita begitu Jadi sudah kita lihat sekarang misalnya Cara kita bertransaksi saja sudah mulai menggunakan marketplace Nah kami berharap bahwa Jawa Barat Pemerintah Pemerintah Jawa Barat itu sudah bisa antisipatif ke depan Bagaimana kita bisa membangun infrastruktur pun tidak hanya sekedar infrastruktur Selama ini selalu kita bayangkan berupa jalan, jembatan, bendungan Tetapi juga infrastruktur tentang bagaimana menghadapi era ekonomi digital ini Bagaimana era milenial ini ke depan mempunyai infrastruktur yang bisa bersaing Tidak hanya di nasional tapi juga di global Oke secara nasional dan secara global Generasi kita harus tetap bisa bersaing ya Pak ya Dan infrastruktur tadi harus kita garis bawahi Bukan hanya jalan, bukan hanya jembatan saja Tapi tadi fondasi teknologi yang harus kita kuatkan Pemirsa Dan bagaimana perkembangan dari RPJMD yang baru saja direvisi Tentunya harus bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman Dan juga perubahan generasi di era revolusi industri 4.0 Pak Taufik bagaimana ini tanggapan Bapak berkaitan hal tersebut Ya terima kasih Sebagaimana tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Yulandar Memang tantangan pembangunan khususnya kota di Jawa Barat Memang sedemikian apa namanya Signifikan sekali dan ini tentunya juga dikaitkan dengan perkembangan zaman Dan juga komposisi sekarang penduduk yang terkategorikan usia milenial ini semakin banyak Nah kalau kita lihat secara Jawa Barat Penduduk Jawa Barat sekarang 49,9 juta jiwa Dan kalau kita lihat ternyata yang tinggal di perkotaan Itu lebih dari 79% dari total penduduk itu tinggal di perkotaan Dan kalau kita lihat Bandung Raya atau kita kenal dengan istilah cekungan Bandung Itu jumlah penduduknya 8,9 juta saat ini Jadi hampir 18% dari total penduduk Jawa Barat atau tinggal di wilayah Bandung Raya ini Nah kemudian kalau kita lihat juga dari sisi ekonomi Bandung Raya ini atau cekungan Bandung ini Menyumbang lebih dari 20% PDRB Jawa Barat Dan untuk itulah pemerintah pusat juga sudah menetapkan cekungan Bandung ini sebagai kawasan metropolitan Dan tentunya kalau dikaitkan dengan Next Generation City Yang ini merupakan komitmen wali kota-wali kota sedunia pada bulan Oktober 2019 yang lalu Nah memang betul tadi adalah yang pertama teknologi informasi, inklusivitas Kemudian juga bagaimana kita ramah terhadap lingkungan Kemudian juga beberapa hal yang terkait dengan penyediaan layanan yang terkait dengan angkutan masal dan sebagainya Itu adalah merupakan bagian yang juga kita coba adopsi di dalam perubahan RPJMD kita Nah memang untuk melaksanakan peraturan presiden nomor 45 tahun 2018 tadi Ini juga perlu ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan di pemerintah daerah Nah salah satunya adalah dengan kita melakukan penyesuaian di RPJMD Nah nanti di dalam RPJMD ini juga diatur tentang bagaimana pengelolaan kawasan metropolitan ini Supaya bisa sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam peraturan presiden dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan yang lainnya Nah kita sedang merencanakan dan kemarin Pak Gubernur sudah menetapkan pergub tentang badan pengelola kawasan perkotaan Cekungan Bandung Yang nanti akan merupakan kolaborasi dari unsur pentah helix yang ada di Bandung Raya ini Mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, kabupaten kota, lima kabupaten kota yang tadi Pak Yunan dari sampaikan Kemudian juga dari unsur akademisi, kemudian media dan juga dari dunia usaha Nanti di dalam badan pengelola ini untuk mengurusi bagaimana kita mensinkronisasikan, mensinergikan program kegiatan agar lebih baik lagi Nah fokusnya ada empat memang, yang pertama untuk penataan ruang, kemudian untuk persampahan, sumber daya air, dan transportasi Itu menjadi empat fokus yang akan ditangani dan tentunya tidak terlepas nanti dengan teknologi informasi di dalamnya Dan juga bagaimana kita menyiapkan ekonomi digital di kawasan ini untuk lebih baik Karena tujuan di dalam perpres itu disebutkan bahwa Bandung Raya atau Cekungan Bandung ini menjadi skala pelayanannya dunia Jadi ya harus sedini mungkin kita memanfaatkan teknologi informasi Sedini mungkin kita harus memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi yang ada di sekitar kita Seperti yang memang dinyatakan oleh Pak Yunan dari pula Teknologi informasi saat ini bukan lagi kebutuhan tersiar tapi juga kebutuhan premier Nah bagaimana menggali data untuk bisa mengsinkronisasikan antara data yang di lapangan dengan pembuatan kebijakan Kami akan membahasnya setelah jeda Anda tetap bersama kami dalam program Adikarya Parlemen Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami dalam program Adikarya Parlemen Dan masih membahas mengenai topik yang sangat menarik yaitu pengembangan area Bandung Raya sebagai next generation city Sudah dinyatakan oleh kedua narasumber saya hari ini berkaitan dengan gambaran nantinya Bandung Raya Jawa Barat akan seperti apa Dalam konsep next generation generation city Dan juga kalau kita berbicara mengenai data Data adalah hal yang paling utama pada saat kita menggali kebutuhan masyarakat Dan juga penetapan kebijakan-kebijakan yang memang digaungkan oleh pemerintah Ada dua narasumber saya yang berkaitan dengan hal tersebut Pak Yunandar tentunya kena data harus selalu diolah, selalu diupdate Nah bersinergi antara data dengan juga kebijakan yang memang diatur yang akan dilakukan seperti apa Karena memang ada tadi stakeholder yang lainnya juga berperan aktif Entry datanya bagaimana? Ya memang masalah data ini kita juga sedang mengalami sebuah revolusi ya Jadi kalau kita bicara data di Republik Indonesia itu selalu dikaitkan terutama dengan BPS Yang kita punya data paling lengkap dan sebagainya Tapi pada kenyataannya ternyata di luar sana itu ada institusi-institusi yang begitu cepat bisa mereka memperoleh data dalam hitungan detik Bisa sampai jutaan bahkan miliaran data yang sebut dengan big data Nah ini revolusi yang terjadi ini justru belum bisa kita ikuti oleh pemerintah di Indonesia Saya belum melihat ada pemerintah Indonesia yang mampu memang mengelola data seperti institusi swasta Seperti sosial media, seperti marketplace Bagaimana mereka bisa memperoleh data itu dengan cepat dan dalam jumlah yang banyak Dan kemudian memanfaatkan itu secara efektif Nah ini kaitannya erat sekali dengan bagaimana mulai dari sumber daya manusia Saya kira kita harus mulai investasi sumber daya manusia berkaitan dengan teknologi informasi berbasis big data Sebagai contoh misalnya kalau saya bisa boleh sebut misalnya Gojek saja begitu Mereka itu hampir 50% tenaga sistem informasinya bukan dari Indonesia Karena kita masih kekurangan di sana Nah artinya apa? Pemerintah juga harus bisa merespon itu Nah tadi berkaitan dengan kebutuhan kita di Jawa Barat khususnya di Bandung Raya Yang kalau tadi Pak Taufik mengatakan harus menjadi juga bagian dari kehidupan internasional Begitu ya Ini ya kita tidak boleh terlambat untuk itu Bagaimana kalau kita mau bergabung dengan globalisasi Tapi ketika masalah big data infrastrukturnya sumber daya manusianya kita belum punya Begitu Jadi harus mulai dari sekarang memang Dan itu kuncinya adalah bagaimana itu menjadi bagian dari kurikulum di sistem pendidikan kita Untuk sumber daya manusia Yang kedua mengenai infrastrukturnya sendiri Sebenarnya apa yang dilakukan oleh marketplace-marketplace kita sekarang ini suatu hal yang mereka jadikan sebagai hal yang biasa Sekarang kehidupan kita sehari-hari pasti membuka marketplace Isi saya hampir tiap hari buka belanja di Shopee, Tokopedia Begitu Masyarakat sudah beradaptasi lebih dulu Tetapi platform-platform yang ada itu justru bukan disediakan oleh pemerintah Nah saya membayangkan ke depan kalau kita memang mau menjadi bagian dari masyarakat global di era ekonomi digital Maka kesiapan pemerintah khususnya di Bandung Raya ini bagaimana bisa mengakumulasi kekuatan ekonomi Kekuatan sosial, kekuatan budaya melalui marketplace versi pemerintah Nah bayangkan begini misalnya Di Jawa Barat ini ada 4,6 juta UMKM Dan itu sebagian besar bahkan 98% itu adalah kelasnya mikro kecil Dan hanya 17% dari mereka yang terhubung dengan teknologi informasi atau bisnis digital Nah bagaimana kita mendorong yang belum menjadi masuk ke dalam bisnis digital ini Itu bisa dipasarkan oleh pemerintah dan bisa melalui marketplace pemerintah Itu dua hal yang berbeda Yang pertama di pasar pemerintah kita sudah lakukan programnya Tetapi melalui marketplace pemerintah kita belum punya Nah kalau kita dorong mereka masuk ke marketplace yang ada sekarang Maka sebenarnya mereka bertarung bebas Di dalam marketplace yang ada yang memiliki oleh institusi swasta sekarang Ya sama saja dengan buka toko dan kemudian bersaing dengan toko yang lain Nah UMKM kita yang tidak punya kemampuan itu ya saya kira akan tersingkir pelan-pelan juga Tapi kalau kita punya marketplace pemerintah dengan model misalnya seperti Amazon ya Dimana Amazon itu menyerap produk-produk dari berbagai produsen Kemudian dia menjual dengan brandingnya sendiri Nah saya kira pemerintah Jawa bisa melakukan hal seperti itu Nah itu yang harus kita bangun menurut saya ke depan infrastruktur seperti itu Untuk apa? Untuk menyamakan kondisi Kekuatan daya kompetisi kita UMKM kita belum bisa mampu kalau dibiarkan terjun bebas ke era ekonomi digital Tapi kalau kita pemerintah bisa memberikan fasilitas itu Saya kira itu suatu hal yang luar biasa Nah yang ketiga juga di dalam era ekonomi digital ini Saya melihat terutama di Bandung Raya Kekuatan kita sesungguhnya ada di industri kreatif Industri kreatif ini di era COVID sekarang bayangkan Itu justru tumbuh Ya sebagai sederhana contohnya misalnya kita tiap hari selalu nonton Youtube sebagai hiburan Karena jarang keluar rumah begitu kan Bahkan kemudian ada tampilan-tampilan video atau film yang memang berbayar begitu Cuma semua kontennya justru dari luar Itu sebenarnya bagian dari industri kreatif kita Dan saya yakin sebenarnya Jawa Barat punya kekuatan itu Kita punya kekuatan industri kreatif itu sampai 11% Namun memang sayangnya masih tadi dilakukan oleh usaha-usaha yang mikro dan kecil Nah saya berharap ke depan Kekuatan tadi bagaimana kita bangun marketplace sendiri Kemudian sumber daya manusia yang kuat Kemudian juga industri kreatif kita dorong sebagai konten dari kekuatan UMKM kita Maka itu yang akan bisa menjadikan Jawa Barat Khususnya Bandung Raya saya kira yang paling utama Karena industri kreatif disini paling besar nilainya Itu menjadi kekuatan ekonomi juga bisa bersaing secara global Oke bersaing dengan global Tentunya ini memiliki data yang harus kuat dulu ya Pak Taufik Berkaitan dengan hal tersebut dan apakah Bapada bisa menjawab tantangan dari legislator kita Berkaitan dengan big data tersebut Ya terima kasih Tadi berkaitan dengan big data ini memang menjadi tuntutan ya Untuk level pemerintahan, dunia usaha, masyarakat sendiri Supaya bisa mengakses dengan mudah dan cepat Memang kalau kita lihat dari data yang ada Itu ada data spasial atau yang keruangan sifatnya Dan data aspasial Data aspasial ini yang seperti data angka-angka Kemudian proyeksi-proyeksi dan sebagainya Yang mengindahkan spasial tadi atau keruangan Nah yang dikelola saat ini oleh pemerintah daerah Itu juga data spasial dan aspasial ini dikelola dengan Dinas komunikasi dan informatika di Jawa Barat Dan kita sekarang sudah punya pusat satu data Untuk Pemprov Jawa Barat dan Pemka Pemkot Dan ini juga atas dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Barat Nah selain itu juga kita mengembangkan bagaimana supaya data ini bisa diakses Oleh masyarakat, dunia usaha dan juga pemerintah daerah itu sendiri Nah untuk dunia usaha misalkan kita membuat aplikasi Untuk bagaimana tadi yang dikaitkan dengan marketplace ya Bagaimana menghubungkan UKM-UKM kita dengan marketplace Baik itu yang sudah ada maupun nanti kita setting sendiri Dibantu, difasilitasi UMKM-nya itu Untuk bisa mengakses pasar tidak hanya lokal tapi juga global Melalui dengan fasilitasi jaringan teknologi informasi tadi Nah ini memang menjadi bagian yang penting untuk kita terus dorong Karena pengalaman COVID ini juga ada perlu kita pelajari Bahwa UMKM yang survive adalah UMKM yang memiliki akses terhadap teknologi informasi Jadi digitalisasi sudah menjadi kewajiban untuk ke depan Supaya semua pelaku usaha ini bisa bertahan Resilien terhadap perkembangan ekonomi Apalagi sekarang ekonomi kita kan cenderung untuk less contact ekonomi ya Jadi bagaimana supaya ekonomi ini bisa berjalan tanpa kita harus ada social distancing dan sebagainya Jadi orang untuk cenderung untuk tidak keluar rumah dan sebagainya Nah ini bisa di apa di inisiasikan dengan bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi Yang diberikan dengan data dan informasi yang up to date Sejauh ini selalu up to date Pak Ya kita upahakan untuk selalu up to date Termasuk mulai data apa namanya COVID ini juga kita update setiap hari Dan itu bisa diakses oleh masyarakat di PIKOBAR Pusat informasi terkait dengan COVID-19 ini Itu contoh ya bagaimana kita itu kan dibutuhkan sekali data dan informasi itu Untuk masyarakat bisa mengetahui persebaran dan sebagainya Dan kalau kita lihat bahwa era pandemi COVID-19 ini merubah tatanan hidup kita Baik secara lokal bahkan global Untuk masyarakat Jawa Barat sendiri Kalau kita lihat tadi 79 hampir 80 persennya ada di kawasan Cukungan Bandung ya Pak Taufik Dan tentunya mereka dengan mudah bisa mengakses apapun melalui digitalisasi Kemudian dengan fasilitas internet Nah selanjutnya step berikutnya yang akan dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat Berkaitan dengan pandemi COVID-19 ini dengan perkembangan TIK Seperti apa? Misalnya kalau kita lihat antrean sekarang sudah mulai menurun ya Pak Jumpanjangnya karena memang sudah ada sistem yang membuat kita online terus Untuk bisa mendapatkan akses dan juga pelayanan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Nah selanjutnya bagaimana Pak? Karena kita tidak pernah tahu nih pandemi akan bisa kita taklukan kapan? Ya memang pandemi COVID-19 ini Apa namanya sangat berpengaruh terhadap semua aspek kehidupan gitu ya Dan kita sadari apabila tahun ini atau tahun depan vaksin sudah ada Ya ini akan bisa mengendalikan paling tidak mengurangi implikasi terhadap pandemi ini Nah terkait dengan apa namanya bagaimana kita melayani terkait COVID-19 ini khususnya di wilayah Bandung Raya dan Jengkungan Bandung Ya kita punya komite COVID-19 Jawa Barat Bu dan ini terdiri dari dua yaitu yang pertama menangani aspek kesehatan dan yang kedua adalah menangani aspek pemulihan ekonomi Nah untuk yang aspek kesehatan ini bertugas mulai dari penyediaan data dan informasi kemudian juga sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 3M di masyarakat begitu ya Dan juga melakukan testing, tracing dan treatment terhadap COVID-19 ini ada 3T juga yang kita lakukan Nah kemudian terkait dengan pemulihan ekonomi juga ini adalah komite yang dibentuk untuk mewadahi selain kepentingan masyarakat juga dari dunia usaha Jadi disini berkumpulah dan dibagi dengan divisi-divisi terkait dengan peraktif wisata, kemudian industri, tenaga kerja dan sebagainya Yang ini dicoba untuk dicadikan solusinya Nah salah satu keluarannya adalah bagaimana kita memberikan strategi penanganan COVID-19 dari aspek pemulihan ekonomi Ada 3, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita menyelamatkan dampak COVID terhadap pertumbuhan ekonomi Kemudian yang kedua adalah recovery atau yang ketiga adalah terkait dengan penormalan Nah pemulihan apa, penyelamatan ini ditujukan untuk mengatasi tenaga kerja yang tadinya bekerja sekarang dirumahkan Bahkan ada yang di PHK, nah ini bagaimana kita menangani hal tersebut Termasuk juga bagaimana melakukan pemulihan, itu yang kedua recovery terhadap sektor-sektor industri Kemudian sektor pariwisata, itu juga menjadi bagian penting di dalam pemulihan ekonomi Yang terakhir adalah nanti apabila vaksin sudah berjalan dan sebagainya Ini ekonomi bisa kembali kepada posisi kembali tahun 2019 Dan ini bisa dilakukan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi selanjutnya Harapannya luar biasa besar untuk perubahan Jawa Barat khususnya di masa pandemi dan juga pasca pandemi Pak Yunandar, tahan sebentar kita akan tanyai pendapat beliau berkaitan dengan perubahan tatanan kehidupan masyarakat Jawa Barat di era pandemi ini Yang harus menyesuaikan diri dengan laju informasi digitalisasi Usai jeda, tetap bersama kami Ya tadi sempat tertahan perbincangan saya berkaitan dengan perubahan tatanan masyarakat Jawa Barat Berkaitan dengan harus menyesuaikan diri dengan pandemi COVID-19 Pak Yunandar, biasanya kalau kita di Dinas Kependudukan pasti ada antrean masyarakat ya Untuk mendapatkan fasilitas administrasi Kemudian bayar pajak juga biasanya mengantri Nah dengan adanya COVID-19 ini barangkali menjadi salah satu motivasi Dan juga memicu untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat meningkatkan fasilitas dalam akses digitalisasi Bagaimana tanggapan Pak Yunandar? Ya saya kira itu sebenarnya sudah juga disampaikan di dalam dokumen RPJMD sebagai misi dari Pak Gubernur Terutama bagaimana birokrasi ini lebih punya inovasi dan juga memanfaatkan betul teknologi informasi terutama Dan saya kira turunannya sudah mulai diterapkan di Jawa Barat Namun tadi kalau saya bandingkan dengan kondisi yang ada di luar pemerintahan Bagaimana pihak institusi swasta mereka memanfaatkan betul teknologi informasi Itu kita keninggalan jauh Nah harapan saya ketika masyarakat sendiri justru memang sudah mulai beradaptasi Apalagi dorong dengan adanya COVID ini Maka kita pemerintah harusnya juga sudah mulai memfasilitasi secara lebih signifikan Sebagai contoh misalnya sistem pendidikan yang paling banyak sekarang Memanfaatkan betul teknologi informasi Karena boleh dibilang ya sangat berisiko sekali kan Kalau kita melakukan pertemuan langsung kotak langsung demikian Artinya apa? Artinya ke depan sebenarnya ini sebuah hal yang memang menurut saya Bisa-bisa memang betul terjadi sebagai bagian dari metodologi pendidikan Bukan hal yang tidak baik menurut saya Kalau suatu saat sekolah-sekolah itu memang betul-betul memanfaatkan teknologi informasi 100% Artinya tidak perlu ada ruang kelas pun Bahkan di negara-negara maju sekarang Kalau kita misalnya mau ngambil sekolah S2 atau S3 di Amerika dan sebagainya Itu bisa online Dan itu tidak mempengaruhi kualitasnya begitu Karena sudah terjadi pergeseran juga ketika cara pandang orang terhadap misalnya degeri Terhadap lulusan mana begitu ya Tapi justru yang dilihat adalah bagaimana sertifikasinya Bagaimana dia bisa menguasai sebuah bidang tertentu, keahlian tertentu begitu Sebagai contoh tadi ketika saya bilang Gojek justru membutuhkan 50% tenaga kerjanya dari luar Indonesia Itu yang terjadi di kita yang harus segera berubah mengikuti perkembangan zaman ini Jadi sistem pendidikan pun yang paling banyak ini menggunakan teknologi informasi menurut saya Harus mulai beradaptasi baik dari metodologi kemudian juga kurikulum Bagaimana memanfaatkan betul kondisi yang ada Justru bagaimana memfasilitasi masyarakat agar lebih efesien dalam berinteraksi Dan juga lebih ya tentu saja dalam kondisi COVID lebih aman Jadi ini tidak hanya karena ada COVID menurut saya Kebiasaan kita menggunakan teknologi informasi dalam pendidikan harus menjadi bagian dari selanjutnya ke depan Sesuai dengan perkembangan ekonomi digital Yang kedua misalnya sistem birokrasi Birokrasi yang terbaik adalah yang paling efesien Dan itu tentu saja teknologi informasi sangat berperan besar di sana Saya melihat sudah mulai misalnya dengan adanya OSS begitu ya Sistem perizinan itu betul-betul sebuah revolusi Bagiannya semuanya online Tidak ada yang tidak online Walaupun memang ada beberapa kota-kota di Indonesia yang sudah terlebih dahulu Misalnya kota Surabaya mereka sudah melakukan itu sejak lama begitu Dan sudah saatnya itu dilakukan secara merata di seluruh kota di Jawa Barat Dan itu bisa didorong oleh pemerintah Jawa Barat Dengan memberikan insentif-insentif bantuan keuangan yang memang mengarah ke sana Bagaimana sistem birokrasi itu se-efisien mungkin begitu Dan betul-betul memanfaatkan teknologi informasi Sehingga hal-hal yang selama ini harus kita lakukan dengan bertatap muka Menurut saya ya kalau bisa tidak ya terapkanlah kondisi seperti sekarang ini Sebagai bagian dari SOP yang memang normal begitu Yang ketiga juga misalnya dalam cara kita berinteraksi ekonomi misalnya Perdagangan tadi saya kasih contoh bagaimana marketplace itu luar biasa Kedepan menurut saya itu akan semakin berkembang bukan semakin berkurang Kenapa? Karena tadi dorongan dari generasi milenial dan generasi jet yang sudah semakin besar Dan mereka melihat bahwa ya transaksi adalah online Ya berbisnis adalah online Berinteraksi sosial adalah online begitu ya Makanya tidak heran kalau kita lihat pertumbuhan Angka pertumbuhan marketplace itu sangat tinggi Nah ini juga harus bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Barat Tadi UMKM saja baru 17% yang go digital menurut Data Bank Indonesia begitu Artinya apa? Artinya masih banyak sekali penduduk Jawa Barat yang belum bisa memanfaatkan itu Baik dari segi kapabilitas maupun dari segi sarana-prasarana Nah menurut saya ke depan ya harus ada program-program yang signifikan di RPJMD itu Bagian fasilitasi petani, nelayan, kemudian juga ibu rumah tangga Bahkan bagaimana mereka berinteraksi untuk kepentingan usahanya Dan itu peranan pemerintah sangat besar disana pada posisi sekarang Karena ya mereka dalam kondisi yang jauh tertinggal Ya untuk kota Bandung dan segitanya Bandung Raya saya kira relatif cukup maju begitu ya Karena disini kota Bandung misalnya kelas menengahnya bisa sampai 70% Tetapi di pedesaan disana yang internetnya pun masih sangat lambat Begitu aksesnya pun masih kurang Ya kita harus dorong ke sana Misalnya dengan ada program di setiap desa ada internet cepat Itu penting sekali Saya lihat seperti contoh di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Itu luar biasa sekali perkembangan sebuah desa Ketika internet cepat betul-betul diberikan sebagai bagian dari fasilitas pemerintah di desa Nah ini ke depannya begitu Dan harapan saya ya kemudian masyarakat bisa optimal Jangan sampai kita membangun infrastruktur Tapi justru bukan masyarakat Jawa Barat yang memanfaatkannya Oke meningkatkan infrastruktur lagi-lagi itu yang terus digaungkan oleh Pak Yunandar Pak Taufik berkaitan dengan salah satu representatif dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat Karena kalau kita lihat bahwa Jawa Barat bukan hanya Bandung saja Ada Ngamprah, ada Sukabumi dan yang lainnya yang memang aksesibilitasnya memang kurang Dan 17% tadi menurut data mereka baru sedikit yang memanfaatkan platform e-commerce untuk UMKM Sejauh ini respon dari Pemprov sendiri seperti apa untuk membantu mereka Singkat saja Pak Ya jadi betul tadi yang Pak Yunandar sampaikan Dan itu juga menjadi bagian program kegiatan di RPJMD yang perubahan juga Memang kita juga punya masalah selain infrastruktur teknologinya sendiri Tapi juga kita masih memiliki sejumlah desa yang masih blank spot ya Kalau lihat Jawa Barat secara keseluruhan Dan itu menjadi target kita sejak tahun 2020, nanti 2021 dilanjutkan Sehingga tidak ada lagi blank spot di Jawa Barat ya sampai tahun 2023 Sehingga dari desa ini bisa langsung memberikan produksinya untuk ditawarkan ke konsumen melalui fasilitas teknologi informasi yang ada Nah itu juga menjadi salah satu prioritas kita di Pemprov Jawa Barat Nanti bersama-sama pemerintah pusat dan juga pemerintah kabupaten kota Jadi upaya dari pemerintah daerah juga sudah mulai Tadi Pak Yunandar juga sudah sampaikan Dan kita akan tingkatkan lagi untuk transformasi digital di pemerintah daerah maupun juga di UMKM di Jawa Barat Supaya nanti bisa lebih meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan bagi Jawa Barat Oke besar harapan kita, saya selaku warga Jawa Barat untuk segera mewujudkan konsep dari Next Generation City yang ada di Jawa Barat Terima kasih bahwa Bapak atas paparannya barangkali ada statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah Pak Yunandar, Pak Yunandar Singkat saja dari saya Rencana pembangunan Jawa Barat itu sesuatu hal yang memang sangat penting sesungguhnya Tapi ini tidak boleh hanya jadi milik pemerintah Masyarakat harus paham dan juga ikut berkontribusi begitu ke depan Sehingga apa? Sehingga kecepatan kita dalam melakukan pertumbuhan ekonomi Membangun Jawa Barat, meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lebih cepat lagi Karena kita berkolaborasi, kuncinya tadi kolaborasi dan inovasi Kolaborasi dan inovasi, Pak Taufik silahkan Ya, terima kasih Jadi kami pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat Juga berharap tadi untuk masyarakat bisa berpartisipasi secara aktif di dalam proses pembahasan nanti Dan kami sudah menyiapkan aplikasi warna jabar untuk nanti masyarakat bisa memberikan masukan Memberikan tambahan koreksi dan penyempurnaan terhadap dokumen RPJMD tersebut Oke, terima kasih banyak atas statementnya Bapak-bapak dan yang paling penting kita dukung untuk perubahan Jawa Barat yang lebih baik Menuju konsep Jawa Barat next generation city Dan jangan lupa sebagai bagian Jawa Barat pun Kita tunggu untuk memberikan kontribusi sebagai big data-nya ya Pak ya Untuk bisa melakukan perubahan di Jawa Barat Infrastruktur dan SDM di Jawa Barat yang unggul Mampu mewujudkan Jawa Barat yang lebih baik Saya Krisanti pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menyaksikan Adikarya Parlemen Muzik